Memohon maaf kepada Bapak Kiai Holil Nafis dan juga kepada umat Islam. Mudah-mudahan permohonan maaf kami ini digaburkan. Salah satu pemegang saham Holy Wings Indonesia, Hotman Paris Hutapea, menemui Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI Holil Nafis. Pengacara kondang itu meminta maaf terkait promo Holy Wings yang memberikan minuman beralkohol gratis bagi siapapun yang bernama Muhammad dan Maria. Promo tersebut menimbulkan polemik karena dianggap sebagai penodaan agama. Hotman pun berharap permintaan maafnya diterima umat Islam. Dia menyerahkan masalah ini ke penegak hukum. Sementara itu, secara pribadi Holil mengaku menerima permintaan maaf Hotman. Meskipun sudah memaafkan, dia tetap ingin proses hukum kasus ini berlanjut. Diketahui, hingga 24 Juni 2022, Poldar Metro Jaya telah menetapkan 6 tersangka. Bahkan tersangka itu adalah Creative Director Holy Wings Inisial SDR, Head Team Promotion NDP, Pembuat Desain Promo DAD, Admin Media Sosial EA, Social Media Officer AAB, dan Admin Tim Promo yang berinisial AAM. Halo, saya Hotman Paris, selaku salah satu pemegang saham di Holilink, datang bersilaturahmi ke rumah Bapak Yayi Holil Ravis, selaku Ketua MUI, dan juga Roy Surya dari PBNU, atas kesalahan yang dilakukan oleh staff Holilink, yang telah menimbulkan kegaduhan di masyarakat dan di medsos, dan menimbulkan ketersinggungan umat Islam. Saya atas nama pribadi, dan juga atas nama Holilink sebagai institusi, memohon maaf kepada Bapak Yayi Holil Ravis, dan juga kepada umat Islam. Mudah-mudahan permohonan maaf kami ini dikaburkan, dan kami menyerahkan, agar masalah ini benar-benar diselesaikan, melalui proses hukum, untuk ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang pernah. Oke, makasih Bang. Masya Allah, Masya Allah Bang. Saya ucapkan terima kasih, dan bangga Bang bisa klanifikasi, tabayun ke rumah ini, dan sebagai pribadi, ya, saya memaafkan Bang. Karena pasti setiap orang melakukan kesalahan, dan sebagai orang yang berkesalahan, adalah yang memperbaiki, bertobat, dan juga minta maaf. Tentu umat Islam akan memaafkan, karena kita adalah orang baik. Nah, tentu tadi, berkenan dengan pendagangan hukum, kami setuju Bang, ini terus diproses, untuk pembelajaran. Ini anak buah Abang, setidaknya terlalu kreatif. Hilang sensitifitasnya, bahwa ini ranah agama. Mungkin niatnya baik, atau apa, Allah Allah bisa, oleh karena itu, saya sepakat, ini diteruskan, di ranah pengadilan, proses hukum berjalan, mudah-mudahan berjalan ajar, untuk menemukan, keadilan dan seadilan jenis. Terima kasih Bang. Terima kasih Pak Hiai. Terima kasih Pak Hiai.